selamat menikmati karena pasti si Emma bakal gangguin aku bikin video disini aku akan mau kasih tau kalian kalau misalkan tanggal 12 Maret, kita akan pergi ke Indonesia bertiga, aku Roman sama Emma akhirnya nah disini aku mau ceritain ke kalian persiapan kita itu gimana, terutama disini aku mau cerita mengenai persiapan pembuatan visa, yang aku udah lakuin sekitar 2 minggu lalu gitu jadi untuk Indonesia itu Roman bisa pake 2 tipe visa yaitu B211A atau bisnis dan juga visa C317 atau visa penyatuan keluarga pertama aku rencananya itu mau pake B211A, kalau di agent tuh harga paling murah tuh setahu antar 3 juta, setahu paling murah itu 3 juta sampai ada yang lebih malah dari itu tapi kalau misalkan kita buat sendiri itu harganya adalah hanya sekitar 800 sampai 1 juta rupiah karena itu single entry yang berlaku untuk 3 bulan akhirnya aku pun karena aku penasaran aku pun coba bikin membuat visa B211A sendiri dengan tempat kerjaku dulu sebagai sponsor cuma ternyata pas aku mau daftarin perusahaannya ternyata gak bisa karena sudah pernah ada menggunakan nama perusahaan itu jadi aku harus memasukkan user ID dan password passwordnya pas aku tanya ke mantan atasan aku dia nanya ke agentnya agentnya gak pernah pake nama perusahaan itu yaudah aku daripada aku pusing kan maksudnya udah berani nyari-nyari lagi akhirnya yaudahlah aku pake visa C317 atau penyatuan keluarga nah sebenernya itu untuk yang B211A itu bos aku udah ngasih semua persyaratannya dokumen-dokumennya ya kayak halo halo ya kayak aktat pendirian siup siup ya siup bahkan ntar ya di mana yang sepeda bahkan mutasi rekening 3 bulan terakhir dengan uang disitu tuh 10 ribu dolar atau sekitar 150 juta rupiah eh masukin masukin nah ya berhubung gak bisa akhirnya aku memutuskan untuk pake C317 atau penyatuan keluarga nah ini buat kalian kalo misalkan gak ada waktu atau bingung untuk bikin C317 aku bisa bantu kalian untuk membuat visa ini walaupun aku baru pertama kali buat kayak udah percaya diri banget gitu loh buka buka jasa aku bisa bantu kalian dengan harga yang pasti lebih bersahabat dan juga lebih murah dari harga ejen tapi ini hanya untuk pembuatan visanya aja gitu nah untuk pembuatan visa C317 ini sebenernya aku gak mau ngambil karena kenapa? karena Roman hanya akan stay di Indonesia selama 1 bulan cuman aku mikir untuk harga ejen dan juga untuk pembuatan C317 ini tuh gak beda jauh gak beda jauh dan akhirnya yaudah aku C317 ini kenapa untuk harga C317 ini gak jelas ya untuk harga C317 ini tuh 200 ribu sama 150 dolar itu berarti sekitar pemantok berarti sekitar 2,4an nah istilahnya C137 ini jadinya aku kayak nyiapin semua dokumennya aku bulan balik tuh aku udah selama 1 bulan sebelum pembuatan visa tuh aku udah ngecekin kira-kira apa aja dokumennya segala macem surat permohonannya gimana udah aku cekin semua nah kesini sayang maaf gini tuh ya aku kesini-sini kesini kesini sayang jadi untuk pembuatan jadi untuk pembuatan suratnya itu aku udah siapin kan aku kalau gak salah 3 kali koreksi itu bener-bener aku lihat 3 kali koreksi pertama aku bikin tanpa tanpa meterai pas aku lihat ternyata pakai meterai yang pasang meterai udah nah abis itu udah aku pasang meterai ternyata harus suratnya harus ada bisa disujui kepada yang terhormat atau ditujukan kepada siapa aku ulang lagi itu sekali lagi aku ulang dan akhirnya aku pun apply pada tanggal 16 16 Februari 16 Februari aku apply pertama aku agak degrekan aja karena ada satu dokumen yang gak aku gak aku milih iya satu dokumen yang gak upload tapi ternyata setelah menunggu 5 hari 5 hari waktu kerja setelah menunggu 5 hari waktu kerja bisa Roman di approve bisa Roman di approve gak lama sih karena aku aku sempet deg-degan gitu kan ada beberapa orang sampai 14 hari 20 hari itu belum di approve dan ternyata aku hanya 5 hari aja di approvenya gitu dua nah di luar visa dan aku aku lebih mending milih visa ini karena ee kita mau pergi sekeluarga ya maksudnya Roman gak gak bener-bener ngelakuin bisnis di sini aku takutnya kalau misalkan Roman bikin visa bisnis tuh kalau imigrasi nya reksen takutnya sama mereka ditanya-tanya lah bisnis apalah bla 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 akhirnya kita pakai visa 317 itu Nah abis itu bisa kita udah pas bisa kita udah dapet berarti aku dapet bisanya itu tanggal sekitar tanggal 23 tanggal 24an itu kita dapet bisanya 23 ya aku ingat 23 pas kita itu kita kita libur kita jalan-jalan ke mall aku sama Roman asuk tiba-tiba pas lihat eh pas lihat email kita dapet bisa itu nah habis kita dapet bisa itu eh kita akhirnya beli tiket pesawat kita beli tiket pesawat kita beli untuk jadinya aku jadinya Roman beli PP aku sama-sama enggak beli PP karena kita aku sama emang akan akan rencana akan stay agak lama di Indonesia belum tahu kapan baiknya jadi kita enggak beli tiket PP kita pakai itu pun aku juga udah kayak apa ya ya search gitu loh beberapa kali search beberapa kali dan akhirnya kita memutuskan pakai etihadnya kita beli tiket pesawat itu dua minggu sebelum keberangkatan kita pakai etihad untuk Roman PP itu harganya 70.000 rupiah untuk aku sama emang tuh 50.000 rupiah itu berarti sekitar 10.000 rupiah mungkin sekarang 20 juta kali ya 10 juta nggak tahu kalau untuk kursi sekarang kalau aku sama mungkin sekitar 8 jutaan cuman kalau misalkan dulu sebelum ada pandemi kalau Roma beli PP pakai Emirates itu 35.000 rupiah perbedaannya 100% tapi enggak apa-apa karena apa namanya karena memang aku lagi pengen balik aja udah udah bener-bener rindu sama Indonesia sih sih gitu ini jadi sekarang kita tinggal persiapan yang lain untuk oleh-oleh aku udah beli juga enggak gitu banyak karena emang karena emang mungkin kita akan banyak bawa barang-barangnya emang kesana untuk kalian udah semua beli tinggal nanti mungkin aku akan bikin video pas peking kayak gitu paka-paka ke sini emang paka-paka ke kamera nggak usah ke boneka oke terima kasih udah menonton video aku kali ini maaf kalau misalkan berantakan atau apa namanya goyang-goyang segala macem ya karena ada si pucit ini terima kasih semua untuk sudah menonton semoga aku masih berdoa semoga pas ke Indonesia tuh nggak ada apa-apa pagi karena lagi-lagi ada konflik begini terus eh kalau sekarang karantina puji tuh ada tiga hari lumayan tapi ya siapa tahu dikurangi lagi kan kita nggak tahu gitu terima kasih jangan lupa untuk like comment share dan subscribe bye 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 bye